Menjelang masa cuti kampanye, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut 2 Basuki Cahaya Purnama dan Jarod Saiful Hidayat melakukan sosialisasi di rumah lembang. Ahok dan Jarod membuat acara ungkapan terima kasih kepada pendukung baja di sebuah hotel di Jakarta. Di hari terakhir masa kampanye pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, pasangan calon gubernur nomor urut 2 Basuki Cahaya Purnama dan Jarod Saiful Hidayat melakukan sosialisasi jelang hari pencoblosan pada 15 Februari mendatang di rumah lembang. Para pendukung Ahok Jarod yang menyambangi rumah lembang pun tak ketinggalan melakukan sesi foto bersama. Usai acara sosialisasi, acara kampanye Ahok Jarod dilanjutkan oleh para pendukung Basuki Jarod di sebuah hotel mewah di Bilangan Jakarta Pusat. Acara yang merupakan ungkapan terima kasih Ahok Jarod kepada para pendukungnya ini juga dihadir oleh beberapa artis ibu kota diantaranya Andre Hehanusa dan Iwake. Ahok dan Jarod juga memberikan sambutan sekaligus semangat kepada pendukungnya dalam acara tersebut. Dalam sambutannya, Jarod berterima kasih kepada para relawan dan tim sukses yang terus mendukung hingga menjelang pilkada. Jarod berharap pilkada menjadi sebuah pesta demokrasi bagi warga Jakarta untuk Jakarta yang lebih baik. Yang kita harapkan yang rakyat Indonesia, khususnya warga Jakarta harapkan bahwa pilkada itu adalah satu terhadap petik pesta demokrasi. Dalam petik pesta demokrasi itulah, suasana yang dibangun adalah suasana yang menggobirakan. Suasana yang membangkitkan semangat. Suasana yang mendorong semua warga Jakarta untuk bisa dengan senang hati menentukan pilkannya. Dari Jakarta, Fika Kuen, Sadusanto, MNC Media memberitakan. Ini sebabnya kami tulis versi pertama.